George Abbott lahir pada tanggal 5 Juni tahun 1857 dari keluarga makmur di Salem, Massachusetts. Kakaknya, Ali Fley, adalah pemilik Abbott's Mill yang menguasai kota North Thetford, Vermont, sedangkan ayahnya, Harris Abbott, memiliki usaha kecil di Salem, Massachusetts. Sayangnya, George tidak mendapat kasih sayang dari ibunya, karena 3 hari setelah kelahiran George, ibunya meninggal dunia. George kemudian diadopsi oleh paman dan bibinya, Israel, dan Mary Abbott. Pada tahun 1867, ketika George berusia 10 tahun, mereka pindah dari Salem ke tanah milik keluarga di North Thetford. Di masa mudanya, George adalah anak yang tampan dan cerdas, serta berprestasi di sekolah. Namun, George memiliki kebiasaan yang buruk. Dia sangat senang mencuri dan rajin membaca novel murahan yang hanya mendorong niat jahatnya. George sering mencuri perhiasan, peralatan, dan perkakas pertanian dari tetangganya, kemudian menyembunyikan hasil curian itu di sebuah gua yang menghadap ke sungai Connecticut. Pada usia 14 tahun, George mencuri kompor dari rumah Daniel Prescott. Pencurian itu berhasil dilajak dan mengarah kepada George, tetapi karena pengaruh keluarganya yang besar, masalah itu berhasil diselesaikan di luar pengadilan. Beberapa tahun kemudian, George melihat Daniel Prescott yang sedang berjalan-jalan dengan anjingnya. Tanpa sepatah katapun, George segera mengeluarkan pistol dan menembak anjing milik Daniel. Setelah menembak anjing tersebut, George mengarahkan pistol itu ke arah Daniel dan berkata, Berhenti di tempatmu, atau aku akan memperlakukanmu seperti yang kulakukan pada anjingmu. Entah karena takut dengan keluarganya atau karena tahu jika perbuatan George tidak akan bisa sampai di pengadilan, Daniel tidak melaporkan kejahatan tersebut ke polisi. Pada awal tahun 1870-an, George bekerja sama dengan salah satu karyawan pamannya yang bernama Peter Duplessy untuk melakukan serangkaian perampokan di rumah lembah sungai Connecticut antara Barnett, Vermont, dan lain New Hampshire. George akhirnya tertangkap membawa buku saku yang berisi sejumlah jam tangan curian, sebuah belati, sebotol chloroform, sebotol strychnine, dan sebotol arsenic. Kali ini, keluarga George benar-benar tidak dapat menolongnya. George akhirnya dijatuhi hukuman 4 tahun di penjara negara bagian New Hampshire. Akibatnya, ayah George memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri karena tidak sanggup menanggung malu setelah penangkapan putranya. Ketika keluar dari penjara, George menyatakan keinginannya untuk menjadi orang yang lebih baik. Namun ini hanyalah omong kosong belaka karena George kembali melakukan kejahatan bersama dengan sekelompok pencuri membobel rumah-rumah di lembah sungai Connecticut dan menyembunyikan barang-barang jurian itu di sebuah gua. Ketika polisi berhasil menemukan gua tempat George menyembunyikan barang-barang juriannya, dia segera terlibat baku tembak dengan petugas. Menurut laporan, George menerima sedikitnya 20 luka tembak. Dia akhirnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman 15 tahun di penjara Windsor. Di penjara ini, George dikenal sebagai seorang tahanan teladan, tetapi dia tidak berniat menjalani hukumannya secara penuh dan mulai menyusun rencana untuk melarikan diri. Selama tujuh tahun, George mengumpulkan potongan-potongan tali dan kawat serta potongan-potongan pipa besi yang berhasil dia bentuk menjadi tangga tali amatir. Pada tanggal 30 September tahun 1887, George menggunakan tangga tersebut untuk melarikan diri. Ketika George telah berhasil keluar dari penjara tersebut, dia berkelana ke selatan dan berpindah-pindah pekerjaan. Dia pernah bekerja di sebuah peternakan di Texas, menjadi petani tiram di Baltimore, menjadi insinyur di Savannah, dan bekerja sebagai tukang paku keliling di Edgemore. Di saat inilah, George berupaya untuk menghindar dari penangkapan polisi dengan mengubah namanya menjadi Frank Almy, nama yang akan terus melekat padanya sepanjang hidupnya. Pada bulan Juli tahun 1890, Frank kembali ke New England dan mendapat pekerjaan di pertanian milik Andrew Worden di Hanover, New Hampshire. Setelah menjalani masa percobaan selama seminggu, Worden mempekerjakan George hingga bulan Maret berikutnya. Worden tinggal bersama istrinya, Luisa, dan telah memiliki tujuh anak, dua putra dan lima putri. Namun, dua putri tertuanya telah meninggalkan rumah untuk bekerja di tempat lain. Fanny Worden, putri Worden yang berusia 15 tahun, sangat tidak menyukai George sejak George pertama kali bekerja di pertanian ayahnya. Tetapi ayahnya menganggap hal ini sebagai hal biasa, mengingat Fanny yang masih remaja. Setelah bekerja di pertanian Worden, Frank Almi diam-diam menyukai salah satu putri Worden, yaitu Christy, yang berusia 28 tahun. Christy adalah wanita yang menarik, cerdas, dan ninja. Dia digambarkan sebagai gadis pirang dengan bentuk tubuh bulat dan perilaku yang kesopan. Selain penampilannya yang menawan, Christy juga seorang gadis pekerja keras. Dia telah bekerja sebagai sekretaris Grafted Star Grange, tetapi Christine juga mengambil pekerjaan paru waktu sebagai sekretaris Profesor Charles Petty dari Sekolah Tinggi Pertanian Negeri di Hanover. Frank kemudian segera mendekati Christy, dan tidak lama kemudian, mereka menjalin hubungan. Mereka terlihat naik kereta luncur, menghadiri gereja bersama, bertukar hadiah Natal, dan membacakan buku The Last Days of Pompeii dengan suara keras bersama-sama. Namun, Christy menjalani hubungan ini tanpa mengetahui bagaimana masa lalu Frank. Ketika Christy memohon agar Frank menceritakan masa lalunya, Frank selalu menolak. Merasa terganggu dengan penolakan Frank, ditambah dengan sifat pemarah Frank yang kasar dan kebiasaan serta tindakan lainnya membuat Christy memandangnya sebagai seseorang yang perlu diperbaiki. Sayangnya, memperbaiki diri adalah hal yang tidak ingin dilakukan Frank. Ini membuat Christy semakin menjauh dari Frank. Frank telah tergila-gila pada Christy, tetapi Christy sama sekali tidak membalas perasaannya. Pada awal tahun 1891, ketika dia pergi ke Manchester untuk mengikuti kelas Teno, Christy menulis surat kepada Frank tentang perasaannya. Dalam surat itu, Christy mengatakan jika dia hanya akan menerima Frank jika Frank mau berubah menjadi baik. Christy telah mengetahui begitu banyak sifat buruk Frank yang melanggar norma dan perintah Tuhan. Meskipun ini adalah penolakan dari Christy, namun Christy masih membuka pintu hatinya jika Frank kembali dengan pribadi yang lebih baik. Sayangnya, harapan ini pupus pada bulan Maret tahun 1891 ketika ayah Christy, Andrew Warden, tidak memperbarui kontrak Frank. Saudara Christy, Johnny, melaporkan bahwa Frank menangis ketika mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Warden. Frank memutuskan untuk kembali ke masa juzet selama dua bulan. Di sana, Frank menunjukkan foto gadis yang dicintainya, Christy Warden, kepada pemilik rumah. Sembari berkata, jika aku tidak memilikinya, maka tidak ada orang lain yang akan memilikinya. Pada bulan Juni tahun 1891, Frank naik kereta api kembali ke New Hampshire dan suatu malam, dia pergi ke peternakan Warden. Di belakang rumah itu terdapat tiga lumbung yang saling terhubung dan dipenuhi jerami dari dinding ke dinding. Frank mencoba masuk ke dalam salah satu lumbung dan menggali tempat untuk tidur di samping dinding dengan lubang yang dapat dia gunakan untuk mengintip ke halaman. Frank membawa beberapa hadiah untuk Christy, berupa salinan buku dan dua pistol revolver. Frank terus menunggu di sana untuk mendapat kesempatan berbicara dengan Christy secara pribadi, tetapi kesempatan itu tidak pernah datang. Pada malam hari, Frank akan keluar dari tempat bersembunyiannya untuk mencari telur, susu, buah, dan makanan kaleng dari peternakan tetangga. Suatu malam, dia masuk ke rumah kepala sipir untuk mencari Christy, tetapi Christy tidak ada di sana. Setelah mengetahui bahwa Christy menginap di rumah Profesor Patty, Frank segera menyelinap masuk ke sana, tetapi dia justru menemukan Amelia Thompson yang sedang bertamu di rumah Profesor Patty. Frank kemudian menjangkram leher Amelia dan mengancam akan menghabisinya jika dia menceritakan aksi Frank yang diam-diam menyelinap masuk ke rumah Profesor Patty. Pada tanggal 17 Juli, Frank kembali mendapat kabar bahwa Christy akan menghadiri pertemuan di rumah pertanian. Frank segera keluar untuk menemuinya saat Christy pulang ke rumah. Sekitar pukul 9 lewat 15 malam, Frank akhirnya berhasil melihat Christy, Fanny, dan Louisa Warden bersama teman mereka, Louisa Gedel, sedang berjalan di sepanjang Lime Road, di dekat tempat yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai Vale of Tempi. Frank segera melompat ke jalan sambil mengacungkan pistol kaliber 44 ke arah Christy dan teman-temannya. Frank saat itu telah memiliki penampilan berbeda dengan jangkup yang lebat, sehingga dia tidak langsung dikenali oleh para wanita itu. Melihat ekspresi para wanita tersebut yang tidak mengenalinya, Frank segera memperkenalkan diri dan mengancam mereka dengan pistol di tangannya, kemudian meraih lengan Christy. Fanny berusaha meraih lengan Christy yang lain dan mencoba menariknya kembali. Tetapi Frank menyeret mereka berdua ke pagar di pinggir jalan hingga Fanny tersandung dan harus melepaskan lengan Christy. Frank segera menyeret Christy melewati pagar ke padang rumput dekat sungai. Fanny yang bangkit dengan cepat mengikutinya, tetapi saat Fanny mendekat, Frank melepaskan tiga tembakan ke arahnya. Beruntungnya, semua tembakan itu meleset. Menyadari jika dia tidak dapat menolong Christy sendirian, Fanny bersama teman-temannya yang lain segera berlari sembari berteriak untuk mencari pertolongan. Teriakan Fanny berhasil menarik perhatian warga yang juga baru saja pulang dari pertemuan di rumah pertanian. Beberapa saat kemudian, Fanny kembali ke lokasi kejadian bersama Emmett Marshall, seorang petani setempat. Mereka mendengar dua tembakan lagi di balik bukit dan ketika mereka menuju sumber suara, mereka melihat Frank berlari ke semak-semak. Fanny dan Marshall menemukan Christy terkeletak tak bernyawa dengan dua bekas tembakan di kepala. Tidak diketahui apakah Frank telah melejarkan Christy karena terdapat bekas tembakan lain di perut bagian bawah hingga menembus vaginanya. Frank telah menghilang dan tidak meninggalkan jejak apapun. Perburuan besar-besaran dilakukan untuk menemukan Frank dan hadiah 5.000 dolar ditawarkan bagi siapa saja yang dapat menangkapnya. Tidak ada yang mengetahui jika Frank sebenarnya tidak melarikan diri dari tempat kejadian. Frank kembali membuat tempat persembunyiannya ditumpukan jerami yang terletak di gudang keluarga Warden. Di sini, Frank dapat melihat dari lubang papan kayu ketika pemakaman Christy dilakukan. Dia tinggal di sana selama lebih dari sebulan sampai suatu hari, Louisa Warden menemukan sebuah lubang di gudang yang disembunyikan dengan sepotong kayu. Di dalamnya, terdapat toples jelly, botol bir kosong, dan kaleng kosong. Louisa kemudian memberitahu Sheriff apa yang dia temukan. Lalu pada tanggal 19 Agustus, Louisa bersama seorang pria lain mengintai gudang. Sekitar pukul 2 pagi, mereka melihat seorang pria tanpa alas kaki dengan pakaian jompang campi memasuki gudang. Keesokan harinya, ratusan penduduk Hanover berbondong-bondong ke peternakan milik warga Warden untuk membantu penangkapan. Mereka menyerang jerami dengan garpu rumput untuk mencoba menemukan Frank. Akhirnya, usaha penduduk membuahkan hasil dan Frank keluar dari tempat persembunyianya. Dia segera menembaki warga yang membuat semua orang mundur. Setelah 2 jam bernegosiasi dengan Frank, akhirnya sekelompok pria lain menyerbu gudang dan menangkapnya sambil menyeretnya ke kereta kuda yang telah disiapkan. Karena Hanover tidak memiliki penjara yang aman, dia dibawa ke Willock House Hotel. Pada saat itu, lebih dari seribu orang yang marah telah berkumpul di sekitar hotel. Petugas yang mengemankan Frank sempat khawatir jika masa akan menghakimi Frank, namun masa menjadi tenang ketika mereka diberi kesempatan untuk melihat Frank. Sekitar 1.500 orang berbaris melewati ruangan tempat Frank ditahan hanya untuk melihatnya sekilas. Persidangan Frank Almy dilakukan pada tanggal 16 November tahun 1891 di mana Frank mengaku bersalah. Sejak penangkapannya, Frank telah diidentifikasi oleh sejumlah orang termasuk sipir penjara Windsor sebagai George Abbott tetapi Frank dengan tegas membantahnya. Karena tidak ingin memperkeruh keadaan, para hakim menolak untuk mengizinkan kesaksian apapun yang berkaitan dengan George Abbott dan mengadili tahanan tersebut sebagai Frank Almy. Kesaksian yang paling kuat datang dari Louisa dan Fanny Warden yang menceritakan pengalaman mereka pada malam kejadian. Kepada hakim, Frank selalu menyatakan jika dia tidak sengaja menembak Christy tetapi dua dokter yang melakukan pemeriksaan postmortem sepakat bahwa tidak mungkin tembakan di kepala itu tidak disengaja. Frank kemudian berbicara selama beberapa jam untuk membela dirinya sendiri. Dia berbicara tentang cintanya yang tak pernah pudar kepada Christy dan mengklaim bahwa Christy telah setuju untuk menikahinya. Perlakuan tidak adil terhadapnya oleh keluarga Warden telah menjadi penyebab masalah tersebut. Frank juga mengakui jika dia tidak sengaja menembak perut Christy ketika membawanya menjauh dari saudara dan teman-temannya. Kemudian Frank menembak kepala Christy untuk menghentikan penderitaan yang dialaminya. Para hakim memutuskan perbuatan Frank sebagai kejahatan tingkat pertama dan dia dijatuhi hukuman gantung pada bulan Desember tahun 1892. Karena beberapa masalah teknis dalam persidangan dan Frank yang tidak hadir saat vonis dijatuhkan, kasus tersebut akhirnya disidangkan ulang. Hasilnya, persidangan kedua ini sama dengan persidangan pertama dan putusan tersebut dikuatkan oleh Makam Agung New Hampshire pada bulan Juli tahun 1892. Pada tanggal 16 Mei tahun 1893, Frank Almy digantung dihadapan 150 orang yang diundang. Dia dimakamkan di ladang pembuatan bikar penjara di pemakaman Blossom Hill. selamat menikmati